Hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan resmi mengabulkan pra-peradilan yang diajukan oleh ex-wakil menteri hukum dan HAM, Edy Hiarich. Atas putusan ini, status tersangka Edy telah batal. Hakim mengungkap penetapan status tersangka terhadap Edy tidak lasah. Sebab penetapan tersangka terhadap Edy kekurangan alat bukti. Hal ini merujuk pada pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam permohonannya, Edy menilai perbuatan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka sewenang-wenang, bahkan tak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum. Dalam kasus ini, Edy ditetapkan tersangka oleh KPK lantaran diduga telah menerima suap sebesar 8 miliar rupiah bersama kedua anak buahnya. Suap ini terkait pengurusan administrasi di Kementerian Hukum dan HAM hingga pemberian SP3 kasus tiba reskrim. Share informasi ini ke teman kalian.